Hai Oke Halo sahabat video tutorial pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial gimana sih caranya membuat fotomu jadi bersih ya seperti foto kita ya foto apa namanya foto jadul kita kita foto karena ada bercak-bercak bencok-bencoknya ada butik-butiknya itu kita jadikan bersih gitu ya seperti ini contohnya mana ya saya akan mencari sebuah foto yang ada bercak-bercaknya nah seperti ini ya foto bercak-bercak seperti ini ini ada pada lepit-lepitannya gitu dan gambarnya juga semakin burem-burem kayak gini ya penyakan Burem kayak gini hasilnya Oke bagaimana sih kita buang ininya mana sih buang ininya Bro nih ayah nih putih nih pecak-pecak ini terus ini nih ini terus putih-putih ini ya ini kita buang ya pokoknya dengan sekitar wajah dan di bajunya ini kita buang gimana cara buangnya langsung saja yuk kita menuju ke tutorialnya dan nanti akan jadi seperti ini bro tuh bersihkan enggak ada garis-garisnya gimana sih cara membuatnya langsung saja yuk menuju ke tutorialnya cek bro nah oke hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu download saja aplikasi yang namanya kemudian kamu bisa buka atau kamu bisa update kalau ada update ya silahkan di-update kita coba dulu update kira-kira lama enggak oke kita tunggu saja sampai dia selesai kemudian setelah serta setelah selesai selesai kamu install kemudian kamu buka saja ini gini contoh gambarnya kemudian kamu skip aja nah usah Oke kemudian kamu pilih saja bagian more atau lebihnya Oke kemudian setelah itu kamu pilih klik saja di krisetet krisik diskret jadis kretelah ngomongin keinggris-inggrisan diskret dan kamu cari saja foto yang akan kamu edit seperti ini kemudian setelah itu kamu klik centang ya siap-siap kamu melihat iklan kamu melihat iklan hai 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 long的 hi hidup aja lihat kamu lihat yah Apa sih ya nepet-ngepet-ngepet begitu makanya dia circumamb�� highlighting i aku dicuri dia mulai curiga eh tak ngomongin ini kilo ikuti asli merek tukulnya nengke-nengke uh barangnya api-api nengke-nengke jadi gua jatuh usun aku susun ngunuk iyo curapi juga aku baru tahu barang-barangnya nengke-nengke lah pokoknya aku enggak rugi Oke setelah iklan selesai kamu klik centang tertunggu hasilnya seperti apa nah ini dia bro tuh ya bisa kamu lihat di sini Oh ya dia sudah menghilang putih-putihnya eh ya before afternya bisa kamu lihat tuh Oh ya bagus ya Oke setelah itu kamu simpan ikan agak buruk nih ya hasilnya kok agak buruk Nah gimana cara mencerahkan kembali kamu klik simpan dulu Hai agak pecentang nah sudah tersimpan ya kemudian kamu kembali kemudian kamu klik enhance dan kamu pilih yang tadi kamu edit ini dia eh kemudian kamu centang lagi kamu tunggu sampai keluar iklan kamu tonton aja iklannya Hai nah iklan sudah selesai kita tonton kemudian kita klik centang lagi Nah bisa dilihat ya bro set oh ya loh Hai saya dilihatkan hasilnya seperti ini takkan zoom bisa nggak di-zoom ini bisa hai 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 tuh oke Hai ya Hai saya dilihat dari mata hidung dan bibir dan kumisnya ya Hai tuh bagaimana bagusnya dan kamu simpan aja simpan sekali lagi kamu klik enhance ya kemudian kamu klik gambar yang sudah kamu edit tadi dan kamu klik centang lagi kita tunggu sampai keluar iklan pola ya udah selesai di kita nonton iklan setelah itu kita lihat hasilnya Oke Hai nah ini dia Bro ya hasilnya makin kinclong Oh kita akan menggunakan zoom Oh saya dilihat makin bersihkan kulit bibir luka ya ya makin bersih Hai Nah kamu bisa melakukan hal ini 2-5 kali ya sampai kelihatan bersih betul dan kemudian untuk menghilangkan garis-garis ini kamu bisa pakai aplikasi yang namanya pcsipro ini kan masih ada sisa-sisa ini ya kamu hilangkan saja pakai pcsipro ini kita simpan dulu Hai ya sudah bisa simpan kemudian kita kembali kita akan menghilangkan garisnya itu tadi yang masih ada sisanya kemudian kita klik picture kita klik import Hai ini dia kita maksimum aja harus pakai paint Hai ya kemudian kita beli ini Hai yang kita centang ini dan kita kurangin Reduce nya kita sapu pelan-pelan Hai ya seperti itu ya yang kita pilih lagi terus kita sabu-sabu gitulah kurang kenceng ya kamu sabu-sabu aja ya perangoknya seperti itulah kalau pakai ini bisa ya tapi udah lumayan ya Bro jadi pasti bedanya jauh ya saya akan bandingkan bedanya dari yang belum diedit sampai yang udah diedit Hai ya ini sebelum Hai kemudian ya sebelumnya Hai dan ini sesudahnya Hai beda akan bro ya seperti ini beda akan lebih jelas dan lebih jernih ya Hai nanti kita akan memberikan tutorial gimana caranya menghilangkan semua apa memberi rambut atau memberi efek warna pada kulit ya oke sekian dan terima kasih sudah menonton ya Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya Sampai jumpa lagi di video tesi tutup